Sementara itu, PLT Gubernur Jambi Fahrori memberikan penghargaan kepada sejumlah lansia berprestasi. Fahrori berharap para lansia di Jambi dapat terus menikmati hari tuanya dengan terus berkontribusi terhadap Jambi. PLT Gubernur Jambi Fahrori Umar Rabu Siang menghadiri peringatan hari lanjut usia nasional ke-22 tingkat Provinsi Jambi. Selain wakil bupati dan wakil wali kota se-provinsi Jambi, acara ini juga dihadiri puluhan para lansia. Acara bertemakan Lansia Sejahtera Masyarakat Bahagia berlangsung di Aula Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Pada kesempatan tersebut, Fahrori Umar memberikan penghargaan dan bantuan kepada setiap daerah untuk pembinaan lansia. Fahrori Umar mengatakan meski di Jambi masih ada lansia yang terlantar, namun ia sudah menekankan kepada dinas terkait untuk terus memperhatikan dan mendata guna mewujudkan lansia sejahtera masyarakat bahagia. Fahrori mengatakan lansia di Jambi saat ini masih banyak yang produktif dalam pembangunan Jambi. Fahrori meminta seluruh dinas terkait untuk memberikan pelayanan utama bagi kaum lansia. Pantai Aswan itu seharusnya begitu. Jadi jangan kita lepaskan dia, kita masukkan. Nah, fisiknya cukup ini. Nah, cuma kalau bagi orang yang otaknya memang sudah dikatakan sudah baik, tidak bagus, nah itu lagi-lagi pula orangnya. Karena gitu ya. Nah, sekarang ini yang ada, pantai yang ada, jangan cuma pada apa orang isinya. Sudah 70, tapi kemarin kan karena banyak pendatang sih, kalau kita di kampung di Jambi ini tidak mau. Kadang-kadang ibunya juga, oh tidak lah, pokoknya ibu saya tetap di rumah saya. Tidak mau dia bawa ke sana. Terima kasih.